Baiklah teman, di video sebelumnya telah kita bahas mengenai Sankasur yang menggunakan Narayana Astra untuk melawan Mahadewa. Untuk yang ketinggalan videonya, silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Mari kita lanjutkan apa yang dilakukan para dewa untuk menghentikan Narayana Astra. Ketika Ganesha telah mencapai medan tempur untuk memberitahukan kelemahan Sankasur, ia membuat ilusi agar Sankasur melihat dirinya adalah Krishna. Sankasur pun bingung mengapa tuannya Krishna ada di sana. Sankasur bertanya-tanya, mengapa Ganesha menciptakan ilusi itu? Ayah Sankasur lalu meminta Sankasur untuk berhati-hati karena itu adalah tipuan dari Ganesha. Ganesha mencoba mengalihkan perhatian Sankasur agar dia tidak jadi menggunakan Narayana Astra-nya. Ganesha memberitahu Sankasur bahwa ia datang untuk memberkatinya. Ganesha mencoba mengajak Sankasur berbicara selama mungkin, sampai akhirnya matahari tenggelam tanda bahwa pertempuran telah selesai. Atas bantuan Ganesha, Sankasur menarik kembali senjata merusak itu. Setelah Sankasur pergi dalam medan tempur, Ganesha lalu memberitahu para dewa bahwa istrinya adalah perisai kedua Sankasur. Cinta yang luar biasa dari Dewi Tulsi dan pengabdiannya pada suaminya, membuat Sankasur menjadi abadi. Di sisi lain di istana, Sankasur ia melihat pengorbanan Dewi Tulsi padanya. Ia bahkan rela menahan sakitnya itu. Sankasur mencoba untuk menghentikan pertapaan Dewi Tulsi, namun ayahnya mengatakan bahwa Dewi Tulsi akan menghentikan pertapaannya jika Sankasur memenangkan peperangan ini. Sankasur pun lalu berjanji bahwa dia akan mengalahkan maha dewa di perang esok dan menghentikan penderitaan istrinya. Di sisi lain, para dewa masih memikirkan bagaimana ia akan membunuh Sankasur. Dewa siwa berkata bahwa ia akan pergi melawan Sankasur, namun ia tidak akan melakukan serangan melawan kesucian pengabdian seorang istri. Para dewa lalu mengandalkan Dewa Ganesha untuk mencari solusi dari masalah ini. Ini adalah ujian berat bagi Ganesha. Ganesha lalu meminta para dewa untuk beristirahat dan dia akan mencari solusinya. Ganesha lalu mengingat bahwa ia sendiri yang memberikan kutukan bahwa Dewi Tulsi akan menjadi tanaman penyembuh dan dia akan menikah dengan Krishna dalam wujud saligram. Dewa Ganesha lalu menemui Dewa Wisnu dan mengatakan bahwa Sankasur hanya bisa dikalahkan jika kesuciannya dirusak. Dan Ganesha menyuruh Dewa Wisnu untuk menyamar sebagai Sankasur dan menemui Dewi Tulsi untuk merusak kepercayaannya. Selain itu, Ganesha juga menyuruh Dewa Wisnu agar dia meminta baju besi Krishna dari Sankasur. Dewa Wisnu merasa ragu karena ia sendiri harus melakukan hal berdosa pada penyembahnya dan juga penipuan. Bagaimana dia akan melakukan hal itu? Dewi Tulsi sendiri telah bertapa pada Dewa Wisnu dengan cara yang berat. Bagaimana ia datang untuk mengambil semuanya darinya? Dewa Ganesha lalu mengatakan bahwa Dewi Tulsi akan diberkati dengan kebahagiaan tertinggi karena ia harus muncul sebagai tanaman ilahi. Dan ini adalah memang takdirnya. Dewa Ganesha lalu meyakinkan Dewa Wisnu bahwa seorang pemuja bahkan Dewa pun harus menghadapi ujian ini. Hal itu sendiri harus dilakukan oleh Dewa Wisnu untuk membuka jalan Dewi Tulsi mencapai kemuliaan abadinya. Di pagi hari saat Sankasur melakukan pemujaan di tepi sungai Gangga, Dewa Wisnu menyamar sebagai seorang Brahmana dan datang menemui Sankasur. Ketika melihat Brahmana itu, Sankasur memberikan salamnya dan menanyakan pada pendeta apa yang harus dia sumbangkan padanya. Karena Sankasur akan memberikan apa yang dia minta. Brahmana itu lalu berkata bahwa Sankasur harus mempertimbangkan perkataannya tadi. Sankasur lalu menjawab bahwa jika Dewa Wisnu sendiri yang memintanya padaku, maka aku akan memberikan segalanya. Sankasur mengetahui bahwa Brahmana itu adalah Dewa Wisnu. Brahmana itu lalu berkata untuk memberikan apa yang bukan menjadi milik Sankasur. Sankasur lalu mengetahui bahwa yang diminta adalah baju besi Krishna. Sebelum ia memberikan baju besi itu, Sankasur meminta agar Dewa Wisnu menampakkan wujud sebenarnya. Dengan senang hati pun, Dewa Wisnu memperlihatkan wujudnya. Sankasur merasa diberkati karena telah memiliki kesempatan untuk melihat wujud ilahi Dewa Wisnu. Namun sekali lagi Sankasur meminta Dewa Wisnu untuk memperlihatkan avatar Krishna-nya. Oleh karena itu, Dewa Wisnu pun memperlihatkan wujud avatar Krishna-nya. Sankasur merasa sangat senang karena ia merasa sangat diberkati bisa melihat kedua wujud ini. Ia pun melepas perisainya. Seperti halnya kisah Mahabharata, di mana karena memberikan perisainya pada Dewa Indra dengan cara yang sama, Sankasur menderita kesakitan seperti itu. Sankasur pun memberikan perisainya pada Krishna. Sankasur lalu berkata bahwa ia telah kehilangan perisainya, namun perisainya yang sebenarnya adalah cinta dan pengabdian Dewi Tulsipadanya. Dan tidak ada yang bisa merenggut hal itu darinya. Di sisi lain kembalinya para dewa yang berpihak pada Sankasur membuat para dewa semakin yakin bahwa baju besinya telah diambil oleh Dewa Wisnu. Para dewa menjadi senang karena sekarang tidak akan ada lagi perisai ilahi yang melindungi Sankasur. Di sisi lain Dewa Wisnu lalu memberkati Sankasur dengan kekuatan yang tak terukur. Dewa Wisnu lalu berkata, dengan mencuri baju besi ilahi ini dari Anda. Karenanya, di kelahiran berikutnya saya akan diberi nama pencuri yang mencuri mentega. Dengan demikian saya akan bertobat untuk dosaku ini. Sankasur lalu menjawab, Anda tidak melakukan hal yang salah dewa. Perisai ini adalah milik Anda. Jadi pantas saja Anda mengambilnya dari saya. Saya akan menjadi sangat senang jika Anda memberkati saya. Dewa Wisnu pun memberikan berkatnya pada Sankasur dan pergi dari sana. Keesokan harinya perang kembali dimulai. Ganesha mencoba menghentikan Sankasur dengan segala cara sebelum ia menggunakan Narina Astra. Di samping itu Dewa Wisnu tengah pergi menemui Dewi Tulsi dan menyamar sebagai suaminya. Pertama Dewa Ganesha membuat sebuah kerikil dan membuat Sankasur terombang ambing di keretanya. Sedangkan kuda Sankasur lepas dari keretanya. Hal ini membuat Sankasur menabrak sebuah batu yang besar. Sankasur berpikir bagaimana dia bisa bertarung jika keretanya hancur. Lalu Ganesha menahan Sankasur agar dia terjebak kakinya di tanah. Hal ini membuat Sankasur kesulitan untuk mengeluarkan kakinya. Sankasur terjebak sangat lama di sana sehingga Dewa Wisnu bisa menuntaskan tugasnya pada Dewi Tulsi. Sankasur lalu mengetahui bahwa Ganesha lah yang membuat jebakan ini. Dan dengan liciknya Sankasur kembali berdoa pada Ganesha agar ia menghilangkan semua jebakan ini. Oleh karena itu Ganesha pun memberkatinya dan menghilangkan jebakan kakinya di tanah. Setelah itu Sankasur langsung menarik busurnya dan mengeluarkan senjata Nerena Astra. Efek yang sangat dahsyat pun timbul dari senjata ini. Di situs lain Dewa Wisnu telah menyamar menjadi Sankasur dan menemui Dewi Tulsi. Dewi Tulsi pun mengira bahwa dia adalah suaminya. Dewi Tulsi pun lalu menghentikan pertapaannya dan mengira bahwa suaminya telah memenangkan pertempuran. Dewi Tulsi merasa sangat senang dan langsung menyentuh kaki suaminya. Setelah menyentuh kaki suaminya Dewi Tulsi merasakan hal yang berbeda. Ia lalu mengetahui bahwa dia bukanlah suaminya. Dewi Tulsi menjadi sangat marah siapa yang tega menipu dirinya dan menghentikan pertapaannya. Ketika Dewi Tulsi menghentikan pertapaannya, pikiran Sankasur mulai terombang-ambing di medan pertempuran. Entah mengapa ia merasa begitu lemah. Di sisi lain Dewi Tulsi meminta ia untuk menunjukkan wujud aslinya. Dewi Wisnu pun menunjukkan wujud aslinya. Setelah ini Dewi Tulsi menjadi sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa yang disembahnya telah menghianatinya. Ia lalu berteriak dan bertanya di mana suaminya. Karena Dewi Tulsi telah menghentikan pertapaannya. Di medan pertempuran Sankasur tidak lagi memiliki keabadiannya. Karena Dewi Tulsi telah dialihkan. Oleh karena itu Dewa Siwa langsung menggunakan trisulanya untuk membunuh Sankasur. Sankasur pun mati dengan kepala terpenggal. Kematian Sankasur membuat lampu pemujaan Dewi Tulsi padam. Dewi Tulsi pun merasa gelisah dan murka pada Dewa Wisnu. Marah bercampur sedih Dewi Tulsi langsung menuju medan pertempuran. Di sana ia melihat keadaan suaminya yang mengenaskan. Dewa Wisnu menghampiri Dewi Tulsi untuk menyakitkannya tentang peristiwa itu. Dewa Wisnu mengambil wujud Krishna untuk menenangkan amarah Dewi Tulsi. Namun hal ini tidak berpengaruh Dewi Tulsi langsung mengutuk Dewa Wisnu menjadi batu. Dewa Wisnu lalu berkata, kemarahan Dewi Tulsi tidak salah. Apapun yang dia lakukan adalah benar. Karena caranya memperlakukan Dewi Tulsi kaku seperti batu. Namun Dewa Wisnu meyakinkan Dewi Tulsi bahwa apapun yang dia lakukan adalah sesuai rencana takdir. Karena Dewa sendiri juga tidak bisa melawan takdir. Dewi Tulsi mengeluarkan semua unek-unek dalam hatinya pada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu lalu menjawab bahwa ia terpaksa melakukan ini padanya. Karena ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri ketidakadilan Sankasur dan aturannya yang salah. Ganesha lalu mengatakan pada Dewi Tulsi bahwa sebenarnya Sankasur tidaklah mati. Apapun yang terjadi di sana dimulai di alam Goloka. Di menerada mengutuk Sudama. Dewa Siwa tidak membunuh Sankasur tetapi dia telah membebaskan Sudama dari kelahiran ini. Sekarang sesuai kutukan kedua Sudama. Ia hanya akan mendapatkan kebahagiaan setelah ia berinkarnasi sebagai Brahmana. Dan tinggal bersama Krishna di wilayahnya. Setelah ini Sankasur kembali ke asalnya sebagai wujud Sudama. Dan menyatu dengan Krishna. Dewa Ganesha lalu mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya Dewi Tulsi mengorbankan dirinya untuk menjadi tanaman Tulsi ilahi yang akan disembah di halaman rumah. Dan setiap daunnya akan memiliki obat-obat ajaib. Dan tanaman itu akan dipuja bersamaan dengan bentuk saligram Dewa Wisnu. Oleh karenanya, persembahan pada saligram tidak akan lengkap jika tidak ada daun dari tanaman Tulsi. Dan Dewa Wisnu tidak akan menerima persembahan tanpa daun Tulsi di samping wujud saligramnya. Dengan demikian Dewi Tulsi memiliki kesempatan untuk menjadi istrinya yang selalu menampinginya. Dewi Tulsi merasa sangat senang mendengarkan hal ini. Ia pun lalu bersedia mengorbankan dirinya dan kembali lahir menjadi tanaman Tulsi. Dengan demikian, tanaman Tulsi akan selalu dipuja bersama-sama dengan wujud batu saligram Dewa Wisnu. Baiklah teman, terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai habis. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa dukung selalu channel ini agar kalian bisa menikmati kisah-kisah menarik para Dewa, Mahabharata, Ramayana, dan yang lainnya. Dan jangan lupa like jika kalian menyukai video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!